Dan ternyata dagingnya itu enak, teksturnya lembut, dan rasanya juga mantap Tapi ini mungkin pertama dan terakhir saya makan daging katak, eh kodok, kodok, katak atau pancet Mungkin ini pertama dan terakhir, karena saya gak bakalan coba lagi Biar esap Beneran, ini rasanya kayak daging ayam, tapi kalau menurut saya ini lebih enak dari daging ayam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Agi Pranata, kesemua, hijau, pespito, aminato, cokor, keboa, di soto Oke teman-teman, hari ini saya lagi berada di sawah Gak tau kenapa saya lagi pengen banget mencoba makanan yang belum pernah saya coba Yaitu daging ini nih, kodok sawah Saya penasaran, soalnya saya mau main ke sawah itu sering denger bunyi-bunyi itu, bunyi kodok sawah Jadi hari ini saya lagi pengen makan ini, kodok sawah Lihat, tadi saya udah nyari juga, lumayan banyak Kayaknya kalau segini kurang, kita nyari lagi Sebenarnya kalau mau cari kodok sawah itu, harusnya sih tengah malam Kalau siang kayak gini, lumayan agak susah Jadi kita nyarinya harus lebih sabar lagi Oke, sekarang kita cari lagi, pokoknya ikut saya terus Yuk, ayo Wah, kemana? Nah, jadi loncatnya itu cepat sekali Nah, jadi kalau nyari siang itu kayak gini, susah Cepat-cepat Cepat-cepat Lihat Sekarang, kita cari lagi Ayo Nah, teman-teman Bisa teman-teman dengar suaranya Banyak kan? Suaranya ada di sana Tapi Giliran saya samperin di sana Suaranya hilang Jadi lumayan susah Jadi udah Sekarang kita cari lagi Lainnya kita Bisa ada suaranya lebih banyak Ayo Baru juga disamperin Ternyata Kodok sawah itu diamnya di galangan sawah kayak gini Jadi kita nyarinya harus di pinggir Nah, teman-teman Jadi kalau airnya banyak kayak gini, susah nangkapnya Cepat Kayak orang yang ditagi utang Lainnya cepat Ayo, berikan lagi Lainnya cepat Dengar Intui Numai Ya Mal Sampai Saluh Dengar selamat menikmati oke teman-teman kayaknya segini juga udah cukup lah segini juga udah cukup untuk mengobati rasa penasaran saya sebenarnya saya gak boleh makan katak sawah ini karena saya orangnya penasaran jadi saya pengen coba palingan nanti pas saya makan terus saya upload nanti banyak yang tapi gak apa-apa lah yang penting nanti saya gak bakalan makan kayak gini lagi karena saya udah mencoba makan makanan yang belum pernah saya coba oke sekarang kita langsung bersihkan lalu kita langsung masak ayo ikutinnya terus oke teman-teman tadi sudah saya bersihkan lihat seperti ini jadi saya cuma ngambil paha sama kakinya aja oke tanpa tunggu lama-lama sekarang langsung kita bikin bumbunya terus langsung kita pakar aja oke kayaknya disini aja nih oh iya teman-teman karena bancet kodok atau kataknya ini ini kecil-kecil jadi bumbunya gak usah banyak-banyak nah sedikit aja kita pakai kunyit biar gak bau amis oke sekarang langsung kita masukkan disini tadi sudah ditambahin garam sekarang kita tambahkan micin karena kodok atau kataknya bisa langsung masukkan kesini bisa langsung masukkan kesini oke sudah cukup main halus sekarang langsung kita masukkan nih kayak gini aduk-aduk biar meresap biar meresap oke sudah siap sekarang kita nyalakan apinya dulu sekarang mau cari kayu bakar dulu nah teman-teman kayu bakarnya sudah jadi bara dan saya kasih batang-batang kayak gini ranting jadi bakarnya gak langsung udah bara sekarang kita langsung susun oke oke sekarang kita tunggu sampai matang oke oke lihat teman-teman biar gak gosong kita balik-balik kayak gini panas ternyata di pinggir juga panas teman-teman jadi gak usah dikipasin juga matang ini nah teman-teman lihat sudah matang kalau lama-lama ntar dagingnya hilang karena ini kecil-kecil sekarang langsung kita angkat tuh pada kering oke lihat teman-teman sudah matang sekarang langsung kita makan kayaknya disini aja nih ayo lihat aromanya bener-bener wangi saya udah gak sabar selamat makan aduh baru pertama kali saya makan enak dan dagingnya teman-teman bener-bener lembut nggak daging apa ya pokoknya saya belum pernah coba nih kayak daging ayam sih asling enak selamat menikmati selamat menikmati dagingnya benar-benar lembut kayak daging ayam tapi ini lembut tapi sayang ini dagingnya kecil-kecil mungkin disini kodoknya kecil-kecil ya dagingnya lembut kan kayak makan itu makan ayam masih muda ya dagingnya ya dagingnya ya dagingnya beneran ini rasanya kayak daging ayam tapi kalau menurut saya ini lebih enak dari daging ayam reken salmah salmah selamat menikmati selamat menikmati nah teman teman teksturnya ini bener bener lembut dan rasa dagingnya ada rasa manis manisnya rasa gurih banget ini ya teman teman tinggal sedikit lagi ayah ayah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.